Intro Hai ketemu lagi dengan Adi Ucup Entertainment Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya Rahel Fenya akhirnya buka suara soal alasan dirinya melepas hijab Hal ini ia ungkapkan dalam tayangan video YouTube Boy William yang diunggah Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Rahel menjelaskan bahwa alasan dirinya melepas hijab memang karena kemauannya sendiri Lebih lanjut, Boy pun menanyakan kepada Rahel, mengenai komentar dari sang suami, Niko Al Hakim Your husband sebenarnya oke gak kalau kamu gak pake hijab lagi? Tanya Boy, mengetahui pertanyaan tersebut, Rahel pun tak menjawab secara gamblang Baca juga, Rahel Fenya galang dana untuk korban bencana alam di Kalsel dan Sulbar, terkumpul hingga 3 miliar rupiah Baca juga, keputusannya ubah penampilan jadi sorotan Rahel Fenya ingatkan hal ini pada para penggermarnya Namun ia hanya menjelaskan, bahwa berbagai keputusan yang ia buat selama ini Hanya berdasarkan kemauannya saja, tanpa ada paksaan dari orang lain Kalau orang pikir aku pake hijab karena paksaan suami, itu enggak, aku emang mau Sekarang aku ganti penampilan, karena emang mau aja, tambahnya Selanjutnya, Rahel menceritakan respon suaminya saat melihat penampilan tanpa hijab Apakah sayang? Ucap Rahel menirukan pertanyaan Niko Mendengar pertanyaan dari suami, Rahel pun bertanya kepada Niko mengenai keputusannya melepas hijab diperbolehkan atau tidak Sementara itu, Niko memberikan tanggapan yang mengisyaratkan akan membebaskan apapun keputusan yang dipilih oleh Rahel Asal istrinya tersebut bahagia Apapun yang bisa membuat kamu happy Ungkap Rahel menjelaskan jawaban Niko Namun ia hanya menjelaskan, bahwa berbagai keputusan yang ia buat selama ini Hanya berdasarkan kemauannya saja, tanpa ada paksaan dari orang lain Namun, Rahel mengakui bahwa keputusan yang ia buat saat ini bukanlah sikap yang pantas untuk dicontoh Perbuatan ini bukanlah sesuatu yang patut untuk dicontoh Ia menyadari, bahwa keputusannya dalam melepas hijab adalah salah Namun ia menegaskan, bahwa keputusan yang ia ambil saat ini tidak akan merubah dirinya Aku tahu ini salah, tapi aku tetap aku kok Mau pakai jilbab atau nggak pakai jilbab, cuma beda penampilan saja Tambahnya, ia juga kembali menjelaskan, bahwa keputusan yang ia buat saat ini tidak merugikan siapapun Menjawab isu perceraian Sebelumnya sempat diberitakan, bahwa rumah tangga Rahel Fenya dan sang suami diisukan akan bercerai Boy lalu menanyakan mengenai berita tersebut Orang-orang pada bilang kamu lagi mau cerai Tanya Boy, namun Rahel tidak menjawab secara gamblang Namanya hubungan tidak ada yang sempurna, pasti ada aibnya Jawab Rahel Setelah menjawab pertanyaan itu, Rahel terlihat menahan air matanya untuk keluar Ia mengira tidak akan ada yang sadar dengan postingannya tersebut Namun ternyata postingannya tersebut sudah dicapture oleh akun gosip Rahel mengaku, saat ini hubungannya berada di titik paling bawah Meskipun begitu, ia masih menyatakan sangat menyayangi sang suami Profil Rahel Fenya Rahel Fenya memiliki nama asli Rahel Fenya Roland Ia lahir pada 23 September 1995 Lalu, dikutip dari surya.co.id kamis, tanggal 28 Januari 2021 Selain berprofesi sebagai seleb geram, Rahel Fenya juga seorang pengusaha muda Ia memiliki usaha seperti fashion, kosmetik dan kuliner sate tai chan bersama suaminya Rahel juga eksis di sosial media terutama di Instagramnya Ad Rachel Fenya, Snapchat Ad Rachel Fenya, dan As.fm Rachel Fenya Selain bisnisnya yang sukses, ia juga punya kisah cinta fenomenal dengan Niko yang kini jadi suaminya Diketahui Rahel dan Niko sudah menjalin hubungan asmara dari tahun 2013 Keduanya kerap memamerkan kemesraannya melalui media sosial Hingga mereka memutuskan untuk menikah pada tanggal 7 Januari 2017 lalu Kemudian melangsungkan resepsi mewah dengan konsep veritalia ala negeri dongeng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!